Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber Di sore ini guys, Loren mau bekerja nih ke datangan seorang tamu Ada simbah di depan tempat kerja Loren guys Itu simbahnya dari tadi sudah nungguin Untuk potong di tempatnya Loren Jenar Barber Sahabat-sahabat Loren Jenar Barber nanti penasaran ya Ayo Ikuti nanti ya Channelnya Loren Jenar Barber Loren lagi memotong simbah ini guys Sudah lama kayaknya simbahnya nungguin Loren Mandi tadi, mandi, makan simbahnya Tuh orangnya Salah melupuk ini Ayo tak potong PKT ini ngejaku Jalan-jalan ngono Ini guys, simbahnya guys yang mau potong Masuk ke tempat ruangan kerja Loren Kita lihat aja nanti sih banyak potong kaya gimana guys ya Gatel katanya guys Oke Loren siap-siap dulu ya guys Tunggu sebentar Oke guys siap-siap untuk memotong simbahnya Nanti disini Loren sambil berbicara pakai bahasa Jawa ya guys Soalnya simbah kalau Loren ngajaknya bahasa berbicara bahasa Indonesia Simbahnya pasti kebingungan guys sudah tua soalnya Kembali Mereka Mereka Sanggih bodoh Gak sepuluh Gak sepuluh Gak sepuluh Sekolah Iya nih Kelas piro mbah? Biar mbah Gak belas Masa gak belas mbah? Belas kak Kata simbah ini guys dari dia dari kecil tidak sekolah orang dulu orang tua itu tidak punya uang atau tidak atau dari keluarga tidak mampu ya tadi tidak mampu menyekolahkan anaknya dan kata simbah tadi adalah rombol kalau tidak sekolah dulu itu gurunya yang mencari murid ke rumah kenapa anaknya tidak tidak sekolah katanya gitu karena si guru juga dulu itu bukan murid tidak kayak sekarang beda kalau sekarang sekolah murid semua ngumpul di sekolah tapi kalau dulu tidak Oke ikutin guys ya memotong simpan yang nanti dipotong kayak gimana bahwa tipis-tipis potong-tipis yuk tapi nggak sampai kayak gundul bayang buat enggak tipis bisa di sore tipisnya lumayan orang tanyain guys potongnya simpan ini kayak gimana yang minta tipis untuk bagian bawah tidak gundul kalau gundul jelek katanya guys saksikan ya guys ya nanti simpannya setelah dipotong kayak gimana nanti jadi makin mudah lagi apa makin apa-apa memang sudah tua tambah sampai dua anak pi romba kajian anak-anak belas Hai dibanahku anak-anak kupon simbahnya ini tidak punya anak guys pulangnya tapi mumpu kalau bahasa Indonesia nya atau jawanya mumpu itu anak apa ya anak pemut atau merawat anak dari seseorang Tia bukan anaknya sendiri anak mumpu anak mumpu ya Hai saya yang lain bahwa harus kecil bayang yang disini yang disini Hai yang disiap kepadanya omah-omah katinya itu iya Oh iya sama kita berlindungan tambah anggur-anggur Oh lebihan prosokku sampai di medis bayang Hai ya ya mainnya kita cuma tersipang terus ini lagi malaji ptppc oleh ngomong-ngomong simpan sekarang tidak mau tidak apa ya tidak berternak kambing guys dulu pernah berternak kambing tapi sekarang tidak boleh katanya di arah tempatnya dan dan pemukiman sekarang itu semakin lama semakin banyak bangunan semakin padat gitu ya semakin padat jadi itu melarang simpannya untuk berternak lembu ya kambing menekan duwe-duwe jauh tapi sekarang simpannya itu ganti berternak ayam tapi kalau ayam punya mbak ya duwe-duwe kalau ayam punya guys kalau tidak punya uang kata simpan kalau dulu tekan jualan kambing tapi kalau sekarang tidak punya uang minta ke anak tadi ya ke anak sepupu sampai kambing menekan duwe nyalur mengerak sepupu memang baik gitu deh ya sekarang kalau tidak punya uang minta ke anak sepupu ya sama nunggu reono betong-betong mah campur 90 simbahnya usianya 90 guys kapan hari Lorenzenar barber memotong simbah itu usianya 81 tahun tapi ini simbah ini malah lebih tua lagi kalau bapak Muhammad Bila Bapak kumuniku umur 76-75 simbahnya pertanyaan guys Bapak Loren nilabar berusaha berapa kalau Bapak Loren itu kira-kira usianya 75 atau 76 tahun kalau simbahnya ini lebih tua lagi 90 tahun usia yang panjangnya juga keren mudah-mudahan simbahnya ini selalu sehat ya guys ya dan dipanjangkan lagi umurnya biar awet potong ke tempat Lorenzenar barber memotong orang tua guys itu lebih sulit ya daripada memotong anak-anak muda dikarenakan orang tua itu kulitnya itu gini guys terlalu kasar atau apa nanti takutnya orang tua itu berteribut maksudnya kayak gitu guys di sini lagi repot nanti kuat makan jagung apa maksudnya kalau makan kacang tidak kuat tapi kalau makan kerupuk masih bisa guys kerupukan bisa kalau kena kena masuk ke dalam mulut kempesnya kacang unik kacang godo oh kacang godo kuat mbak ya makan ya maksudnya kurang matang sama kapuat ya oh ya matang ini peduk ya peduk apa mbak kok kuat makan kacang kalau di sini juga menyebabkan teman 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 wala si banyak enggak punya gigi guys tinggal berapa ini gigi ini tinggal giginya yang paling-paling kalau bapak Loren giginya masih butuh ini simbahnya ini tetangga ya bertetangga tapi tetangganya tetangga desa guys jadi kenal dan tahu siapa keluarga Loren Jalan Barber dan simbahnya ini juga pelanggan orang-orang juga pelanggar lamanya Loren itu oke maksudnya simbahnya minta dinaikkan dikit guys untuk yang bagian nolnya ya tipis yang baik dan tipis mangsa Benkati tak potong mangari bah bayaran Om kayaknya mau daya kayaknya nggak mau nah ya buatan apa Pak sampingnya bah sorry ya udah 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 pagi udah kalo kita Hai ngomong-ngomong bapak mimpi enak krimurungkan mencobrol iya kalau mau ngomong-ngomong bapak mimpi sampai ini tidak berlindungi kelapa balik awal ini di-cuma penghormat ini warung-marung mana nah nyoba dia sawan ilmiur amut tercawa Oh johonnya salat itu, jangan guna salat di sambong-sambangan cairamur amut tambah iya keletik-letik itu simpannya ini setiap hari ya itu mengagur guy, ada sih yang mau dikerjakan dia punya satu sawah atau terhadap ngomong-ngomong dia ngomong-ngomong ya nggak ada banyak itu sawahnya kali ya aku yang matuh kuat sampai ini matuh kuat simpahnya itu kalau menyangkul mencangkul itu masih kuat guys tapi kalau Daud itu mencabut bibit padi katanya nggak kuat tonnya jongkok Iya betul-betul kering katanya kumpulnya sakit Atau ngangkat padi gitu satu-sat itu nggak kuat ya Pak aku bisa paling bapak ceket ya iya juga nggak rasa nggak kuat-kuat tapi kuat-kuatnya ya maklum Mbah soalnya kan meskipun bahkan umurnya sangat puluh deh hehehe 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 hebatnya simpah ini Hai sawah dimasa kecilnya itu kan nunggu nganggulai sop warung yang kali dikono ngang-ngangnya parem kerempon-kerempon ya hai 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 hampir selesai guys memotong simpahnya saksikan terus guys ini sudah selesai sampai selesai ya menyaksikan kontennya Lorenz Jumar Barber gimana nanti hasilnya simpahnya ini setelah dipotong pakai topi gagah makin ganteng lagi makin terlihat mudah lagi walaupun usianya sudah 90 tahun guys bukan usia yang dikit ya usia yang panjang tapi simpahnya ini kayaknya masih tahes masalah tahes itu masih kuat tuh weng-weng di desanya ya katanya itu sudah tidak ada orang tua-tua ini tinggal simpahnya ini mungkin berapa orang kari ngopi robat pokoknya lupat anak keadaan Allah sudah tidak ada di desanya orang tua-tua tinggal simpahnya ini Alhamdulillah guys ya simpahnya masih sampai sekarang masih bertahan usia di usia 90 tahun dan masih kuat dari di sana sana itu kalau ke tempat luar sini kira-kira berapa ya satu kilo atau satu jenis karena kalau enggak begitu kan dia naik sepeda pancang lagi kesini kan naik sepeda kontel goes teman-teman teman-teman nungguin di tempat Loren Loren belum buka tadi ya masih siap-siap masih mandi masih makan orang belajar ada udah belajarin ngerai nggak coba mah nggak belajar nggak belajar kalau kalau dia berpengar simpahnya ini berpergian jauh udah minta atar aja sama anak tadi yang anak sepukau itu tadi anak angkat tadi anak angkat ya kita angkar aja tapi anak angkatnya lah jauh yomba yuk ujo alhamdulillah aku anak angkat sini kasih puluh isi yuk atuh selamat ya tapi pancang ujo kondor juga pagkane pasti lo buat jadi nyamat ini gua bang basi udah ambak pancang ujo kailik sama yang tujuan ini gua ngan catam jenis selamat menikmati sudah selesai guys simbanya minta segini tanpa potongan rambutnya tapi simbanya dibersihkan rambutnya sudah tua mau dipotong yang penting pendek bersih selamat menikmati sudah selesai guys simbahnya potong dilihat hasil potongannya bagus pendek oke guys oh ya namanya ini siapa ya mbah ini mbah mbah siapa mbah sarnoto mbah sarnoto ya kalau dari sini tidak kelihatan aslinya namanya sarnoto lahir di mana lahir-lahirnya di desa di Sondibin oh tidak tahu tidak tahu mbah ibu mbah ibu mbah ibu mbah ibu mbah ibu mbah dan mbah satu mbah kilijan loh kamerasa kan mbah mbah tempat adil ngasih ini sama-sama ketatnya simpanya sama si baksa foto ya sudah sehabis loran potong kelihatan cakep nih guys semuanya mah dadah dulu mah sama kamera mah dadah makasih ma pun apa-apa untuk lempon sepuh-sepuh ngomong-ngomong itu udah potong gratis bahagia matur suhu kami hadirkan berikut ini mungkin sembar-baru cacing nom nom baik-baik gini lancar ya sehat oke sebanyak sudah pulang guys oke terima kasih guys sudah menyaksikan channel Nyalorejinarbarbe sampai disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh